Presiden Jokowi meresmikan tol Cisumdawu di Sumedang, pada Selasa, 11 Juli 2023. Peresmian jalan tol sepanjang 32 km itu dilakukan di sekitar terowongan kembar tol Cisumdawu yang memiliki panjang 472 meter. Pada kesempatan itu, Jokowi sempat menyampaikan pidato sekira 7 menit, yang berisi seputar progres pembangunan tol Cisumdawu, rangkaian peresmian tol Cisumdawu oleh Jokowi itu diakhiri dengan menyalakan sirine yang menandakan bahwa tol Cisumdawu secara umum sudah rampung. Kemudian, Jokowi juga sempat menandatangani prasasti tanda dibukanya tol Cisumdawu. Di samping Jokowi, ada Menteri PUPR, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir. Ada momen lucu saat Jokowi menandatangani prasasti. Saat itu, di belakang Jokowi, ada Pramono Anung yang mengabadikan momen penandatanganan tersebut dengan ponselnya, nah, di belakang Pramono Anung, ada Ridwan Kamil. Saat mengabadikan momen tersebut, Pramono harus mundur untuk mendapat view terbaik, saat mundur itulah, Pramono Anung menabrak Ridwan Kamil yang berada tepat di belakangnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!